Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan gurami kebetulan banget pas tadi ke pasar lihat ada ikan gurami segar langsung aja kita beli dan kita akan masak untuk menu hari ini menu kali ini favorit anak-anak banget ya karena rasanya sangat enak dan pastinya itu mantep banget deh oke langkah pertama ikannya dibersihkan insang dan juga isi perutnya ini aku tadi minta si penjualnya untuk sayat-sayat dagingnya biar anak-anak gak ribet pas makannya lalu kita baluri dengan bumbu racik teman-teman boleh pakai bumbu sendiri ya misalnya gak mau pakai bumbu insan ini aku mau yang praktis aja kita baluri-baluri sampai merata oke setelah itu kita diamkan sampai bumbunya meresap jadi nanti pas kita olah dia udah gurih sampai ke dalam dagingnya ya lanjut tambahkan tepung bumbu ayam goreng kita balurkan secara merata seperti ini ya biar nanti ada crispy-crispinya gitu ini dibalurkan sampai ke dalam dagingnya ya jangan lupa dibalik dan kita akan tambahkan lagi tepungnya ya oke teman-teman penambahan tepung seperti ini juga mengurangi minyak muncrat ya atau nyiprat saat kita goreng nanti ya oke lanjut kita akan goreng si ikannya sampai matang kita siram-siram seperti ini biar nanti matangnya merata ya oh iya untuk wajahnya disini aku pakai granite cookware set dari idlove ya yang tipe IL-22A ini tuh satu set isinya ada dua fry pan dan dua casserole ya teman-teman ada tutupnya dua dan bonus ada itu ya spatula jumlahnya lima lumayan banget kan ini harganya juga murah meriang untuk satu setnya oke ikannya udah matang kita boleh angkat dan tiriskan ya lanjut kita potong-potong bumbunya ini ada bawang bombay aku pakai satu buah ukuran kecil ya langsung aja diiris-iris pakai pisau set dari idlove yang tipe IL-163 ya ini pisau satu set isinya ada lima pisau satu gunting satu pengasah pisau dan satu pengupas buah ya oke untuk cabai merahnya aku pakai tiga buah aja dipotong-potong kasar kemudian ada nanas aku pakai satu buah ukuran kecil ya penambahan nanas ini membuat menu kali ini jadi makin enak ya seger ada manisnya ada asamnya jadi enak banget deh pokoknya oke untuk nanasnya kita potong kecil-kecil seperti ini aja lanjut untuk bawang putihnya kita pakai tiga siung kita geprek dan cincang aja ya kemudian ada tomat aku pakai satu buah aja yang merah dan satu buah yang hijau selanjutnya kita lelehkan margarin setukupnya aja kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya sampai wangi ya masukkan serai satu batang daun jeruk purutnya dua lembar diaduk-aduk sampai wangi selanjutnya tomat kita masukkan kemudian cabai merah nanas masuk juga ada kaldu jamur ya aku pakai setengah sendok teh aja diaduk sampai layu ya teman-teman oke ini dia hasilnya ikan yang udah kita goreng ya ini super crispy bagian luarnya dan pastinya gurih sampai ke dalam ya enak banget oke setelah ini layu kita bisa tambahkan air ya untuk airnya aku pakai kurang lebih 100 ml kemudian saus tomat aku pakai kurang lebih 3 sendok makan kemudian saus tiramnya aku pakai 1 sendok makan lalu ada saus ikan aku pakai kurang lebih 1 sendok teh ya ini sedap banget dan terakhir ditambahkan larutan tepung maizena aku pakai 1 sendok teh diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental ya teman-teman asli ini enak banget rasanya balance ya ada gurih ada sedap ada manis ada asem pokoknya enak banget deh oke kalau sudah matang kita boleh matikan apinya dan kita siramkan di atas ikan gorengnya ya asli mantul banget ini favorit anak-anak ya beneran menu yang simple dan super praktis banget bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman oke gurami goreng saus asam manis yang super simple dan mantul banget siap untuk disajikan ya semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati